Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dayari Intana Bagaimana kabar kalian guys Semoga selalu dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun Selalu dimurahkan keceginya dan dimudahkan semua urusannya Amin Bagaimana semuanya Sudah makan belum Jika ingin menonton Channel aku harus sudah makan ya Harus sudah belajar Harus sudah menyelesaikan aktivitas yang lain Aku pengennya kalian nonton Aku sudah dalam keadaan santai Oke Tanpa terasa kita sudah Mau tamat ya di jelit satu Karena jelit satu di kumpulan cerita Bada Isya ini Terdiri dari 31 judul Nah sekarang kita sudah memasuki judul ke 30 Yang judulnya adalah Ketika Rasulullah kelaparan Bagaimana keseruan ceritanya Intro dulu guys Intro Oke guys Kita mulai saja ceritanya Kaum muslimin sedang membuat parit raksasa di luar kota Madinah Parit itu akan digunakan sebagai benteng pertahanan Untuk menahan serangan musuh yang terdiri dari bermacam-macam suku Mereka kelaparan karena bahan makanan yang tersedia hanya sedikit Harus bekerja siang dan malam Untuk mengejar waktu Rasulullah ikut bekerja keras Dengan mereka Di perut Rasulullah ada sebuah batu yang mengganjal Begitulah cara Rasulullah untuk menahan rasa lapar Perutnya diganjal batu Jabir bin Abdullah seorang muslim yang ikut dalam pembuatan parit itu Bergegas pulang ke rumahnya Ia mendapatkan istrinya Apa kau masih punya makanan? Tanya Jabir bin Abdullah kepada istrinya Kulihat Rasulullah sangat kelaparan Beberapa orang muslim di parit itu juga sudah sangat mengenaskan keadaannya Kita hanya punya sedikit gandum dan anak kambing yang masih kecil Tidak ada makanan lagi selain itu Sahut istri Jabir Ya lumayan Jabir segera menumpuk gandum dan memotong anak kambing itu Tepung gandum dan daging kambing dimasukkan ke dalam belanga Dan dimasak di atas tungku Jabir kemudian kembali ke parit Rasulullah kami mempunyai sedikit makanan Datanglah ke rumah kami bersama beberapa orang saja Ajak Jabir kepada Rasulullah Seberapa banyak makanan yang ada di rumahmu? Tanya Rasulullah Jabir menceritakan apa adanya Ya cukuplah kata Rasulullah kemudian Pulanglah lebih dulu Beritahu istrimu jangan mengangkat belanga itu sebelum aku datang Ya Rasulullah Jabir segera pulang Ia menyampaikan pesan Rasulullah Tidak lama kemudian Rasulullah datang Bersama Rasulullah ikut beberapa puluh orang Mereka semua kalah parah Melihat orang sebanyak itu Jabir panik Demikian juga istrinya Bagaimana makanan sejumlah itu bisa cukup? Apa kau tidak menceritakan keadaan kita? Tanya istri Jabir Sudah ku katakan kepada Rasulullah bahwa kita punya sedikit gandum dan anak kambing Ku minta Rasulullah mengajak beberapa orang saja Maksudku sekadar dua atau tiga orang Ketika sampai di rumah Jabir Rasulullah menuju Tunku Ia membuka tutup belanga Mengaduk-aduk makanan di dalamnya sebentar Lalu menutup belanga itu lagi Belanga diangkat dan diedarkan kepada orang-orang yang datang bersamanya Setiap orang mengambil secukupnya Ternyata makanan yang hanya sebelanga kecil itu tidak habis dibagikan Rasulullah juga sudah mengambil bagiannya Dalam belanga itu masih ada sisanya Rasulullah memberikan belanga kepada istri Jabir Makanlah bersama suamimu Sisanya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan Mereka semua kelaparan kata Rasulullah Jadi setelah Jabir dan istrinya mengambil bagian Makanan itu pun masih tersisa untuk beberapa orang lagi Itu salah satu mukjizat Rasulullah Dan cerita pun selesai Oke guys bagaimana ceritanya kali ini Sungguh sangat menarik bukan Kita jadi mengetahui beberapa mukjizat Rasulullah Setelah mengikuti beberapa judul dari kumpulan cerita pada isya ini Pesan dari cerita ini adalah Jangan takut untuk berbagi Karena Allah akan mencukupkan rejeki kita guys Oke jadi jangan pernah takut untuk bersedekah Atau berbagi kepada sesama Terutama saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan Oke guys demikianlah cerita aku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah stay di channel aku Yang sudah menonton video-video aku Aku ucapkan terima kasih banyak Jangan lupa jika ingin berkomentar Berkomentarlah yang sopan Yang bijak menurut standar pedoman komunitas youtube Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah Cermin dari diri kalian masing-masing Buat kalian yang baru saja menemukan channel aku Yang baru saja mengklik channel aku Terima kasih juga Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari aku Aku Dayari Intana Mohon pamit undur dulu Mohon maaf bila ada salah-salah kata Dalam penyampaian cerita aku Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum dan bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton